Sejumlah titik jalan dari Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Singkohor mengalami kerusakan yang cukup parah. Dinas PUPR Aceh Singkil menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas. Beginilah keadaan di sejumlah titik jalan dari Kecamatan Singkohor menuju Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Jalan utama penghubung antar kecamatan ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Di antaranya banyak badan jalan yang berlubang. Jalan asfal yang rusak menimbulkan banyaknya bebatuan yang mengganggu pengguna jalan dan dikhawatirkan dapat mengancam pengendara. Debu yang dihasilkan akibat kerusakan jalan ini selalu mewarnai perjalanan saat musim panas serta jalan becak dan licin saat musim hujan tiba. Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Aceh Singkil, Erwin Syahputra, mengatakan perbaikan jalan ini terkendala dengan minimnya anggaran sehingga perbaikan tidak dapat dimaksimalkan. Erwin menyebutkan ke depan jalan ini akan menjadi prioritas dan akan diusulkan dalam dana alokasi khusus tahun 2023. Kita mengakui bahwa masih banyak lagi kita temukan jalan-jalan yang berlubang dan puluh menunggu penanganan. Tetapi memang ketersediaan anggaran kita yang sangat terbatas, maka kita tidak bisa memaksimalkan perbaikan tersebut. Namun kita tetap berupaya, ya contoh misalnya pada tahun 2020 yang lalu kita melakukan pemeleraan jalan sepanjang hampir 2 kilo. Nah tentu ke depannya ini akan menjadi prioritas kita. Sementara itu para pengguna jalan berharap agar jalan penghubung antar kecamatan ini dapat segera diperbaiki. Dimana jalan itu seakan menjadi urat nadi bagi masyarakat lantaran sebagai akses utama yang selalu digunakan warga. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Supar Manmunte, INews melaporkan.